Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua jumpa lagi di channel YouTube saya Mama Ina di video kali ini saya mau bikin undi-undi isi selai nanas dan saya bikin mini ya Bunda dengan dua warna disini udah saya siapkan warna merah ros dan hijau muda ya untuk warnanya lalu untuk bahan undi-undinya ini ada 15 sendok makan tepung beras ketan lalu ini ada satu sendok makan tepung beras rosben dan garam setengah sendok teh gula pasir tiga sendok makan wijen secukupnya untuk baluran dan ini air 150 mili atau 15 sendok makan penuh ya dan ini untuk isiannya saya pakai selai nanas ya bisa juga diganti coklat lalu ini air untuk celupan nah disini langkah pertama saya akan larutkan terlebih dahulu dan masak ya tepung berasnya garam gula pasir serta airnya ya ini diaduk dulu diaduk biar larut dulu tepung berasnya Nah setelah punya larut selanjutnya akan saya panaskan selanjutnya saya akan kompor dengan api kecil aja ini dipanaskan sampai gula larut aja ya dan sedikit berserat tepungnya jangan sampai mengental ya Bunda nanti enggak bisa dibuat adonan dicampur dengan tepung ketannya kalau terlalu kental jadi ini serta diaduk-aduk biar gula juga cepat larut ya sambil diaduk-aduk seperti ini nanti kalau udah ada lendir-lendir atau serabut-serabutnya itu kita padamkan api nah ini Bunda udah mulai berserat ya selanjutnya saya padamkan api kelihatan kan Bunda ini udah ada serat serabut-serabutnya ya serabut-serabut bening seperti ini udah cukup saya padamkan api selanjutnya tepung ketannya dimasukkan langsung saja dimasukkan semua lalu ini diaduk lagi sampai airnya terserap dengan tepung ketannya ini enggak terlalu panas ya cukup gula larut dan tepungnya berserabut aja ya nah ini enggak perlu terlalu tercampur juga karena akan saya lanjutkan nyampur pakai tangan aja ini saya akan pindahkan adonan ke wadah yang lebih luasa untuk mencampurnya ya dan saya lanjutkan campur pakai tangan nah seperti ini makin lama adonan menyatu enggak lengket ini cukup seperti ini aja karena ini akan saya campur dengan warnanya ya saya bagi dua adonannya lalu satu bagian saya kasih ini pewarna merah lalu ini dicampur warnanya disesuaikan selera juga nah seperti ini yang kita udah cukup tercampur ya selanjutnya saya akan sisihkan dulu lalu saya akan lanjutkan masih warna yang satunya saya kasih warna hijau nah setelah yang hijau tercampur saya akan bentuk ya ya Bunda ini tangannya kita olesi dengan tepung petang kita ambil sedikit adonan lalu kita bulatkan setelah bulat seperti ini lalu kita kasih lekungan di tengahnya dan diisi dengan selainya ini selain di sengaja saya masukkan ke kantong plastik biar mudah untuk kita masukkan ke dalam adonannya lalu ditutup usahakan tertutup ya selainya nah ini setelah tertutup bisa dibulatkan lagi seperti ini lalu disisihkan kalau takut lengket bisa dibaluri dengan tepung petang lagi ya tangan kita saya ambil lagi sedikit adonan untuk besar kecilnya disesuaikan selera aja lalu kita kasih lekungan lagi diisi selainnya lalu ditutup lagi tertutup bisa dipulatkan kembali seperti ini disisihkan lagi kita bentuk semua terlebih dahulu ya Bunda yang hijau udah selesai selanjutnya saya lanjutkan yang merah yang diisi mises nah setelah selesai bentuk semua selanjutnya ini akan saya celupkan ke dalam air dulu seperti ini lalu ditiriskan dicelupkan kita tiriskan kembali ini tetap berurutan nanti yang pertama dicelupkan kita kasih baluran hijennya ya gunanya celupannya ini biar hijennya itu menempel nggak lepas-lepas waktu digoreng benar-benar lekat dengan kuenya ya ya selanjutnya ini yang pertama dicelupkan saya akan baluri dengan baluri dengan lejen seperti ini kita putar-putar lalu sedikit kita kepal-kepal seperti ini nah ini ya benar-benar lekat lalu disisihkan dulu saya ambil lagi untuk yang kedua nah ini yang terakhir ya Bunda udah selesai selanjutnya ini siap untuk digoreng bisa juga kita simpan dulu di dalam kulkas sewaktu-waktu digoreng ini langsung saja akan saya goreng ya nah setelah minyaknya panas selanjutnya undi-undi mini isi coklat dan isi selenya saya masukkan minyak saya goreng yang pink dulu digoreng dengan api sedang aja sampai matang ya kita biarkan saja dulu tidak perlu diaduk-aduk dulu setelah beberapa saat dan minyaknya makin panas seperti itu kita bisa aduk perlahan nah ini dikudeng sesekali diaduk sampai matang ya Bunda dengan api sedang aja nah ini udah matang ya warnanya udah segit kecepatan selanjutnya saya akan tiriskan cantikkan sama sekali nggak meletus seterusnya seperti ini ya Bunda cara menggorengnya lakukan sampai semua selesai tergoreng ini langsung saja yang itu saya masukkan nah ini Bunda hasil undi-undi isi selai dan isi mesesnya ya jadinya cantik-cantik sama sekali nggak meletus ini itu meski udah dingin tetap buku dan wijennya sangat melekat di undi-undinya ya seperti ini melekat padat kita lihat dalamnya ya ini yang saya kasih isian meses nah coklatnya lupir seperti ini silahkan dicoba ya Bunda terima kasih udah selalu nonton video saya jangan lupa like dan subscribe untuk ngikuti resep saya berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati